Hasil kerja jadi PNS Sultan, dua karyawan Raffi Ahmad ini sukses bangun rumah mewah seharga 1,7 miliar rupiah. Bertahun-tahun mengabdi menjadi PNS alias pegawai Nagita Slavina, dua karyawan Raffi Ahmad ini sukses bangun rumah mewah miliaran rupiah. Dialah Sonson, asisten pribadi Raffi Ahmad dan Mbak Lala, pengasuran Fatar yang diketahui telah berhasil bangun rumah dari hasil kerja kerasnya. Tak tanggung-tanggung, kedua asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu rela merogoh kocek hingga 1,7 miliar untuk rumah mewah impian mereka. Rumah bergaya modern itu terdiri dari dua lantai dengan halaman yang luas yang nantinya akan digunakan sebagai taman. Tak hanya Sonson, rupanya Mbak Lala yang telah bekerja sebagai pengasur Rafathar selama 8 tahun itu juga mengambil rumah di lokasi yang sama. Rumah seharga miliaran rupiah milik asisten Raffi Ahmad itu saat ini masih dalam proses pembangunan dan penataan interior. Tuh pada nyicil semuanya guys, ini mobil? Ini dari bos, ini real dari bos dibeliin cash and carry. Coba mobil, set kamera kesan lu biar kelihatan, set sana. Ini cash and carry. Tuh liat, ini mobil lu yang ini? Ini yang gue kasih ya? Iya. Ini yang gue kasih, gue juga lupa kasih dia sebenarnya. Lain halnya dengan Sonson yang dapat mobil mewah, Mbak Lala pun turut mendapatkan hadiah dari bosnya Nagita Selavina. Bukan berupa mobil, Rafi Ahmad dan sang istri diketahui telah membiayai sekolah Mbak Lala hingga dirinya lulus sebagai sarjana. Ini ada rumah juga nanti ya? Iya, tapi belum pak. Belum dia apa-apain karena dananya belum ada. Mungkin bapak mau nyumbang boleh pak. Lah bukan, ini sekarang jadi rumah kamu kan? Iya, punya Lala juga. Taman ini? Taman dua lah. Dua kapling. Dua kapling. Enggak, jadi gak. Dia beli dua kapling? Enggak pak. Ah, lu kalah. Meskipun rumah mewah miliaran rupiah itu didapatkan dengan mencicil, namun Rafi Ahmad mengaku tetap bangga dengan karyawannya itu. Menurutnya rumah mewah milik Sonson dan Mbak Lala itu merupakan hasil kerja keras selama delapan tahun yang pantas mereka dapatkan. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.